Gak boleh cakep banget ya, kayak Delano ini kan cakep gitu, ya kan, tapi dia punya karisma. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Patrimini Panjaitan, itu setelah kami membuat pegelaran memoriam Deni Panjaitan di tim pada tahun 2017. Ya sudah, kita bilang kita hidupkan kembalilah perusahaan kita, ini perusahaan saya dengan AgriMedia. Bergedak di bidang entertain, kita buat film, karena selama ini kita dulu pernah buat film Marsina, buat cinetron P di NCTP, terus beberapa di TV lokal, terus tertidur. Perusahaan ini, kita buat lagi, oke buat, tapi kita harus buat film yang laku dan bermutuk, kutuk gitu. Ya sudah, kita lihat file-file film zaman dulu lah, dan kita sadar bahwa, bahwa lu tuh film Indonesia tuh, filmnya tuh sangat bermutu-bermutu, laku-laku. Nah, ketemu Naga Bonar, ketika ada nama Naga Bonar, wah ini asik sih filmnya, ini film lucu. Makanya saya langsung bertemu dengan Mbak Mutiara Sani, selaku istri almanhum, dan anak-anak. Saya bilang, Mbak Muti, saya mau buat Naga Bonar, boleh dengan persyaratan. Syaratnya apa Mbak Muti? Panjanglah salah satunya, lu jangan bedakin Masul Sani ya. Nah, coba ditafsir pulang kembali, biar bukan sekedar remaking, itu membuat pulang. Oke, makanya sih, untuk tim, tim penulis. Tim penulis ini bercerita lah tentang si Naga Bonar menafsir pulang, apakah dia asus Sani. Ini cukup lama, sampai draft ke-8, setiap draft itu disupervisi oleh Ali Waris. Nah, yaudah, akhirnya jadilah seperti yang kita tonton sekarang. Nah, pada waktu jadi, kita lock, cerita kita lock di draft ke-8, itu ada sedikit kesulitan ketika kita mau siapa kira-kira yang main. Karena kita butuh orang yang pemain yang diterima oleh penonton zaman sekarang, kita tahu anak sekarang, anak milenial. Tapi dia juga nggak boleh cakep, nggak boleh cakep banget. Gede Lano ini kan cakep gitu. Tapi dia punya karisma. Nah, pada saat itu, Gading habis dapat citra di film Love for Sale. Masa saya dapat citra, saya calling Gading, Ding, gue mau gini-gini, gini, gini. Oh, boleh doang. Eh, lu casting nih. Casting. Gading-casting kayaknya masuk ke Gading. Gading itu orang yang mau mengeksplore dirinya, nggak takut jelek dan seterusnya. Oke, dapat Gading. Dan zaman sekarang biasalah kalau kita mau cari pemain itu, kita lihat dulu followernya berapa, jumlahnya berapa. Gading juga gede. Yaudah, Gading oke. Nggak tinggal cari ceweknya. Nah, ceweknya ini kan ditulis kan, dia cantik rupawan, jadi bunga di antara teman sekolah. Bule aja suka dengan dia, dia kan ada di sekolah Belanda. Siapa nih casting-casting-casting, dapat citra kirana. Nah, citra kirana kita coba pakai baju zaman dulu, kayak noni-noni Belanda gitu. Dengan rambut dikucur kiri-kanan. Oh, dapat nih. Pas banget citra kirana. Oke. Kemudian mau Gading, Kemistri dapet, yaudah. Kita mau ngomong. Nah, dapet Delano yang memang harus cakep, karena dia diperbutkan. Dapet General Yoshida, Aiponto yang sebagai itu Jepang, kita nggak mau kayak apa, perwira Jepang itu jelek juga, kita nggak mau. Kita mau yang masih muda, tapi ganteng juga. Jadi wajar kalau dia naksir. Nah, perebutan-perebutan itu pemain. Mengenai lokasi, kita ambil di daerah Umbang Hasudutan. Itu di Umbang Hasudutan itu, di Tapanul Utara itu. Utara, makanya angle-nya kita dapat cukup bagus. Yang biasa orang lihat Jalung Toba, cuma di daerah Kerapat, atau di baliknya Pulau Samusin, kita dapat. Terusnya di daerah Semalumun, kita juga syuting. Selebihnya kita ambil di Sukabumi, di Cikidang. Sukabumi.